Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku di rumah Semoga anak-anak semuanya baik dan sehat ya Saat ini masih pandemi anak-anak Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir Jangan lupa kalau keluar rumah jaga protokol kesehatan Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir Kemudian jaga jarak, hindari kerumunan Itulah protokol kesehatan kita anak-anak ya Anak-anak masih semangat ya di rumah ya Walaupun di rumah harus semangat ya Tentunya kita mau belajar terus Saat ini Bu Fat akan menyampaikan di sentra kreatifitas Sentra kali ini temanya adalah alat-alat komunikasi Apa itu anak-anak alat komunikasi? Contohnya apa ya? HP Terus apa lagi ya? Televisi, radio, majalah, korang Itulah alat-alat komunikasi kita ya anak-anak Saat ini Bu Fat akan mengajak anak-anak membuat mading Apa itu mading anak-anak? Majalah, dinding Nanti mau tahu caranya? Ayo kita ikuti ya Bahan-bahan yang kita sediakan untuk membuat mading Adalah yang pertama Kardus berbekas atau karton Yang kedua adalah kertas berwarna Bisa buffalo atau mungkin bekas kalender yang berwarna Itu bisa juga dipakai ya Kemudian ada lem Ada gunting Ada double tip Ada majalah bekas Ada spidol Ada kertas lipat Dan kertas kokoru Ini kalau punya Kalau tidak punya ya Kertas lipat saja tidak apa-apa Kalau tidak ada kertas lipat juga tidak apa-apa Di rumah punya apa yang penting? Kertasnya berwarna-warni Boleh dari koran Ataupun majalah bekas Itu bisa dipakai Ya itulah bahan-bahan untuk membuat mading anak-anak Sekarang bagaimana caranya? Pertama-tama Kita siapkan ini tadi ya Kardus bekas Kemudian Ini kertas berwarna Kita kasih dan petik ya anak-anak Ini kemudian ditempel Seperti ini ya Kalau ini Ada kelihatan Boleh digunting Setelah ini lengket ya anak-anak Kemudian kita mau membuat biasanya Biasanya terbuat dari ini Kertas lipat Sesuai selera anak-anak ya Maksudnya kreasinya anak-anak gimana? Sesuai kreatifitasnya Dan kita kasih lem Terus Ini Kertas kokoru Kalau anak-anak tidak punya Boleh dari Kertas ini digunting Yang bisa Membuat ini Bagus Juga semuanya Ini juga dikasih tulisan Boleh langsung dikasih tulisan Sepidol mading Atau bisa juga Membuat Itu anak-anak Boleh dari Guntingan Setelah Dias Nanti anak-anak ya Terus Ini cari Majalah bekas ya Boleh Anak-anak terserah Sesuai temanya Nah Ini ada Sebuah cerita Nah Boleh ini digunting-gunting Kalau tidak punya majalah bekas Boleh dari Poran Isinya Isinya Misalkan Begitu Kasih lem Inilah Tadi Bu Fat sudah membuat Jadinya seperti ini Bagus kan Selamat mencoba Anak-anak Demikian anak-anak Cara membuat Mading Anak-anak bisa membuatnya di rumah ya Tentunya Bersama Ayah Bunda Sudah tahu tadi Cara-caranya Ya Ya sih Mungkin bisa dihiasi di rumah Anak-anak Atau di kamarnya Yang bisa Seperti ini Ya Selamat mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh